Pendekar Sakti Suling Puala bagian 66 Menyelamatkan seorang gadis Tio Bun Yang betul-betul cemas Dan mulai tidak betah tinggal di markas pusat Kepang Bahkan sering melamun Semua itu tentunya tidak terlepas dari metalin pengheng dan Gowihon Tiong Bun Yang, ujar lin pengheng ketika mereka bertiga duduk di ruang depan Kelihatannya engkau sedang memikirkan Gowat Mio Ya, kan ya, kakek, Tio Bun Yang mengangguk Engkau punya suatu rencana tanya lin pengheng lembut Aku, Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku ingin ke markas Gowat Mio Kau menemui kakak Ling Chu Siapa tahu dia punya informasi mengenai ketua Kui Bin Pang Baiklah, lin pengheng manggut-manggut Kapan engkau akan berangkat sekarang? Kakek tidak akan melarangmu Tapi engkau harus berhati-hati pesan lin pengheng Sebab kepandaian ketua Kui Bin Pang itu tinggi sekali Ya, kakek, Bun Yang Gowihon Tiong memandangnya seraya berkata Seandainya terjadi sesuatu atas diri Goat Mio Engkau harus tetap tabah ya, kakek Gowihon Tio Bun Yang menghela nafas panjang Ah ah ah, Bun Yang, lim pengheng menggeleng-gelengkan kepala Engkau boleh berangkat sekarang Mudah-mudahan berhasil mencari Goat Mio Terima kasih, kakek ucap Tio Bun Yang Lalu berpamit Pemuda itu langsung berangkat ke markas Gow Tok Kau yang di kota Kang Si Ia berharap Fang Ling Chu, ketua Gow Tok Kau itu mempunyai informasi tentang jejak ketua Kui Bin Pang Beberapa hari kemudian sampailah dia di suatu tempat sepi Tiba-tiba keningnya berkeru ternyata telinganya mendengar suara pertarungan Secepat kilat ia melesat ke arah suara itu tibanya di tempat tersebut Dilihatnya seorang gadis cantik sedang bertarung dengan seorang lelaki bertampang seram dan belasan orang ngerumeni mereka sambil bersorak-sorak Hahaha lelaki bertampang seram tertawa gelak Gadis cantik, lebih baik engkau menyerah Mari kita bersenang-senang, pokoknya aku pasti memuaskanmu diam bentak gadis itu sambil menyerang Namun lelaki bertampang seram itu dengan gampang sekali berkelit Puluhan jurus kemudian, gadis itu makin terdersak, akhirnya pedannya terlepas dari tangannya Hihihi lelaki bertampang seram itu tertawa terkekeh-kekeh Hihihi, gadis cantik alangkah baiknya engkau menjadi istriku Hihihi binatang caci gadis itu sekaligus menyerangnya dengan tangan kosong Akan tetapi, sambil tertawa lelaki bertampang seram itu menangkap tangannya, bahkan sekaligus memeluknya Jangan kurang ajar Lepaskan teriak gadis itu sambil meronta-ronta Hihihi lelaki bertampang seram itu jertawa terkekeh-kekeh Pokoknya engkau harus melayaniku bersenang-senang lepaskan aku Lepaskan aku gadis itu terus berteriak Kakinya menendang, namun menindak tubuhnya terkulai Ternyata lelaki bertampang seram itu telah menotok jalan darahnya, sehingga membuatnya tak bisa bergerak Hihihi lelaki bertampang seram itu tertawa, kemudian mulai merabah-rabah sepasang payudara gadis itu Jangan, jangan teriak gadis itu lemah Hihihi, lelaki bertampang seram itu tertawa lagi, namun mendadak tersentak karena mendengar suara bentakan yang mengguntur Jangan kurang ajar terhadap gadis itu berkelebat sosok bayangan kehadapan lelaki bertampang seram itu Semula lelaki tersebut tampak terkejut, namun begitu melihat yang berdiri di hadapannya adalah seorang pemuda Seketika juga ia tertawa gelap Hahaha, anak muda, engkau ingin cari mati ya ujarnya M-M dengus pemuda itu, yang tidak lain ialah Tio Bun Yang Cepatlah kalian enyah Kalau tidak, anak muda bentak lelaki bertampang seram itu Aku adalah perampok sadis Kalau berani menggangguku, engkau pasti mampus Serang di ablasan anak buah perampok itu langsung menyerang Tio Bun Yang dengan berbagai macam senjata Hati-hati seru gadis itu cemas Tio Bun Yang tersenyum, kemudian mendadak mengibaskan lengan bajunya dan seketika terdengar suara hiruk pikuk Terang, ting, biang Semua senjata mereka terpental entah kemana Kemudian badan Tio Bun Yang berputar bagaikan angin puyuh dan terdengarlah suara jeritan Ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag-ag belasan orang itu terpental beberapa di padan jatuh gedebuk dengan mulut mengeluarkan darah segar Ha-ag-ag mulut lelaki berwajah seram itu ternganga lebar, begitu pula gadis tersebut Setelah merobohkan perampok-perampok itu Tio Bun Yang segera mendekati kepala perampok itu Anak muda bentak kepala perampokkusarekau harus mampus di tanganku kepala perampok itu menyerangnya dengan golok Tio Bun Yang tersenyum dan badannya bergerak. Seketika juga ia menghilang dari hadapan kepala perampok itu. Haaah kepala perampok itu terbelalak. Ia menengok ke sana kemari, namun tidak melihat Tio Bun Yang. Aku berada di belakangmu. Terdengar suara di belakangnya. Kepala perampok itu cepat-cepat mengayunkan goloknya ke belakang, tapi cuma mengenai tempat kosong, sebab Tio Bun Yang sudah tidak berada di situ. Hah kepala perampok itu terkejut bukan main. Dalam waktu bersamaan mendadak muncul Tio Bun Yang dihadapannya sambil tersenyum-senyum. Engkau sering merampok dan memperkosakan tanya Tio Bun Yang perlahan sambil menatapnya tajam. Aku, kepala perampok itu betul-betul ciut nyalinya menghadapi Tio Bun Yang. Aku, terus terang aku tidak pernah membunuh, namun aku tetap akan menghukumu, apak kepala perampok itu melotot. Engkau berani menghukumku kenapa tidak sahut Tio Bun Yang dengan tersenyum. Aku, aku harus membunuhmu teriak kepala perampok itu sambil menyerang Tio Bun Yang dengan goloknya. Tio Bun Yang tetap berdiri dalam di tempat atlika golok itu mengarah kepadanya, barulah ia menghibaskan lengan bajunya. Terang. Golok itu terpental. Hah betapa terkejutnya kepala perampok itu. Ia memandang Tio Bun Yang dengan wajah pucat bias. Aku tidak akan membunuhmu, ujar Tio B. Jiyang. Tapi aku akan memusnahkan kepandainmu, ampun, siau hiap. Ampun kepala perampok itu langsung berlutut di hadapan Tio Bun Yang. Aku telah mengampuni, maka tidak membunuhmu. Hanya akan memusnahkan kepandainmu, siau hiap. Jangan engkau musnahkan kepandainmu, aku bersumpah tidak akan melakukan kejahatan lagi bersumpah Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Itu percuma, siau hiap, akan tetapi, mendadak tangan Tio Bun Yang bergerak dan seketika kepala perampok itu menjerit. Ah 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 mulutnya mengeluarkan darah ternyata Tio Bun Yang telah memusnahkan kepandainnya. Ayoh, cepat pergi bentak Tio Bun Yang kepala perampok itu berjalan pergi dengan sempoyongan. Para anak buahnya mengikuti dengan langkah tertatih-tatih, membuat gadis itu tertawa geli. Di saat itulah mendadak Tio Bun Yang menepuk punggung gadis itu untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok oleh kepala perampok. Begitu jalan darahnya terbuka, gadis itu yang sung meloncat bangun, kemudian menatap Tio Bun Yang dengan kagum. Nona, ujar Tio Bun Yang. Kini engkau sudah aman, boleh meninggalkan tempat ini, aku, gadis itu menundukan kepala. Kenapa engkau Tio Bun Yang heran? Aku, aku tidak tahu harus kemana, sahut padis itu sambil menghela nafas panjang. Apa Tio Bun Yang terbelalak? Nona, aku, aku meninggalkan dari rumah, gadis itu memberitahukan dengan jujur. Jadi aku tidak tahu harus kemana, Nona Tio Bun Yang menatapnya. Kenapa engkau meninggalkan dari rumah? Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang tidak? Gadis itu menggelengkan kepala. Aku tidak mau pulang, karena aku benci kepada ayahku, Nona Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Tidak baik engkau membenci ayahmu sendiri, engkau akan jadi anak durha kalau tapi ayahku sangat jahat, gadis itu menundukan kepala. Ayahmu tidak jahat terhadapmu kan Tio Bun Yang tersenyum. Ayo kuantar pulang. Mungkin ayahmu sangat mencemaskan, ayahku tidak akan mencemaskanku, sahut gadis itu, dia, dia cuma mementingkan diri sendiri. Nona Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Kalau engkau tidak mau pulang, lalu mau kemana aku, gadis itu menatap Tio Bun Yang dengan mata berbinar-binar. Aku ikut engkau saja, mana boleh, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Itu tidak baik kalau begitu, gadis itu membanting-bantingkan kakinya. Lebih baik aku dibunuh kepa perampok itu saja. Dia tidak bermaksud membunuhmu, melainkan ingin memperkosamu lo ujar Tio Bun Yang. Kepandayanmu masih rendah, tidak baik berkecimpung di rimba persilatan, siapa bilang aku berkecimpung di rimba persilatan lo. Bukankah kini engkau telah mulai berkecimpung di rimba persilatan aku, aku cuma ingin berkelana, Nona, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku masih ada urusan lain, tidak bisa terus-menerus menemanimu di sini, engkau, gadis itu terisak-isak. Engkau kejam apa Tio Bun Yang terbelalak? Aku kejam? Padahal aku telah menyelamatkanmu barusan, kenapa engkau masih bilang aku kejam? Karena, karena engkau tidak mau mengajakku pergi, ujar gadis itu dengan suara rendah. Nona, Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Hei mendadak wajah gadis itu berseri. Kita jangan bercakap-cakap dengan Kera berdiri begini, mari kita duduk di bawah pohon Nona, ayolah desak gadis itu. Tio Bun Yang menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk di bawah pohon dan gadis itu segera duduk di sisinya. Nona, aku tidak bisa lama-lama di sini, lo gadis itu menatapnya. Tio Bun Yang, melainkan cuma ingin bercakap-cakap denganmu, Nona ingin mengatakan apa? Hei gadis itu menatapnya dalam-dalam, bolahkah aku tahu namamu namaku Tio Bun Yang? Tio Bun Yang, gadis itu manggut-manggut, lalu memandangnya seakan sedang menunggu sesuatu, namun Tio Bun Yang diam saja. Hei kenapa engkau tidak menanyakan namaku aku, Tio Bun Yang memandang jauh ke depan. Namaku Magiok Ceng, ternyata gadis itu adalah putri kesayangan menterima, yang minggat dari rumah. Ia terus memandang Tio Bun Yang. Oh ya, bolahkah aku memanggilmu Kak Bun Yang boleh, Tio Bun Yang mengangguk. Kalau begitu, wajah Magiok Ceng berseri. Engkau harus memanggilku adik lo ya, Tio Bun Yang manggut-manggut. Kakak Bun Yang, kepandainmu tinggi sekali. Bolahkah engkau mengajar aku ilmu silatannya Magiok Ceng mendadak? Apa Tio Bun Yang terbelalak? Aku tidak punya waktu, Kakak Bun Yang Magiok Ceng cemberutlah. Kenapa sih engkau? Kok kelihatannya tidak begitu senang kepadaku? Apakah engkau merasa sebal kepadaku? Aku tidak merasa sebal kepadamu. Melainkankan hatiku sedang rusak. Tio Bun Yang menghela nafas rusak. Kenapa? Ditinggal kekasihnya tanya Magiok Ceng sambil tertawa. Ah 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 ah. Tio Bun Yang menghela nafas lagi kemudian memandangnya seraya berkata. Engkau gadis peryang, tidak. Seharusnya ninggat dari rumah. Aku yakin ayahmu sangat memanjakanmu. Ya ah Magiok Ceng menggelenggelengkan kepala. Itu memang benar, tapi, adik Magiok Ceng, beritahukanlah kepadaku siapa ayahmu dan kenapa engkau pergi meninggikan rumah. Aku akan memberitahukanmu, namun engkau tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Karena akan mencelakai diriku pesan Magiok Ceng sungguh-sungguh. Baik, Tio Bun Yang mengangguk. Aku berjanji. Nah, beritahukanlah sebetulnya aku adalah putri menterima di ibu kota, Magiok Ceng memberitahukan. Belum lama ini, muncul seorang pemuda di rumahku. Dia mampu mengalahkan buruku. Maka ayahku mengangkatnya sebagai kepala pengawal, oh oh Tio Bun Yang menggut-menggut dan bertanya. Siapa pemuda itu kalau tidak salah, dia bernama Kwe Tengan, Magiok Ceng memberitahukan lagi. Kepandainya tinggi sekali dia mampu mengalahkan buruku dalam sepuluh jurus, oh kening Tio Bun Yang berkerut. Kwe Tengan, engkau kenal dia rasanya aku pernah mendengar nama tersebut, tapi, sudah lupa, Tio Bun Yang mengelengkan kepala dan bertanya. Lalu kenapa engkau minggat dari rumah sebab, kelihatan dia bukan pemuda baik. Aku khawatir ayahku akan menjodohkanku padanya, maka aku minggat, sebetulnya engkau tidak usah minggat, kankah engkau bisa menolak apabila ayahmu menjodohkanmu dengan pemuda itu? Ya, kan? Itu tidak bisa, sebab ayahku pasti terus-menerus mendesaku. Lagi pula, kepandain pemuda itu sangat tinggi, dia pasti bisa memaksaku, adik Giyok Ceng, ujar Tio Bun Yang. Lebih baik ku antar engkau pulang, biar aku yang bicara dengan ayahmu, tiada gunanya, ma Giyok Ceng menggeleng-gelengkan kepala. Engkau tidak pernah mendengar tentang ayahku memang tidak, ayahku sangat berpengaruh di sana. Entah sudah berapa banyak menteri dan jenderal yang mati di tangan ayahku, ayahmu juga berkepandaian tinggi. Ayahku tidak mengerti ilmu silat, namun Kaisar sangat mempercayainya. Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut jadi ayahmu memfitnah mereka di hadapan Kaisar, maka Kaisar menurunkan perintah menghukum mati mereka. Begitukannya, ma Giyok Ceng mengangguk dengan wajah murung. Dulu yang berpengaruh di istana adalah lu taikam, namun sudah mati. Kini malah muncul ayahmu, Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Engkau kenal lu taikam tanya ma Giyok Ceng dengan heran. Kenal, Tio Bun Yang mengangguk, kemudian menutur tentang itu. Oh oh ma Giyok Ceng manggut-manggut. Aku tidak menyangka engkau mencintai putri angkatnya itu, engkau jangan salah paham. Yang mencintai Lui Hui San adalah Kam Herian, bukan aku, Tio Bun Yang memberitahukan. Kini mereka berdua sudah saling mencinta. Karena itu, ma Giyok Ceng tersenyum. Engkau pun menjadi patah hati. Ya kan tentu tidak, sahut Tio Bun Yang. Aku menganggap Lui San sebagai adik. Masih ada Li Ailing dan Lem Kiong Soatlan, namun mereka semua sudah punya kekasih, bagaimana engkau? Sudah punya kekasih aku, Tio Bun Yang menghela nafas. Aku, kalau engkau belum punya kekasih, aku, bersedia menjadi kekasihmu, ujar ma Giyok Ceng dengan suara rendah dan wajah kemerah-merahan. Eh, engkau, Tio Bun Yang terbelalak. Kakak Bun Yang ma Giyok Ceng tersenyum lembut. Begitu melihatmu, aku pun sangat tertarik kepadamu. Aku, adik Giyok Ceng, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku hanya bisa menerimamu sebagai adik bukan sebagai kekasih. Kenapa ma Giyok Ceng tampak kecewa sebab aku sudah punya kekasih, namanya Sian Koan Goat Mio, Tio Bun Yang memberitahukan. Tapi, kenapa dia diculik oleh ketua Kui Bin Pang, aku sedang mencarinya, oh oh ma Giyok Ceng manggut-manggut pantas engkau bilang tidak punya waktu untuk mengajarku ilmu silat. Ternyata karena itu ya, Tio Bun Yang menganggut. Kakak Bun Yang, ma Giyok Ceng menatapnya seraya berkata, Perkenankanlah aku ikut engkau. Kalau tidak, aku tidak tahu harus kemana, tapi, engkau tega membiarkan aku berkeliaran ke sana kemari? Bagaimana kalau aku bertebu penjahat lagi itu, itu, Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kakak Bun Yang, ma Giyok Ceng memandangnya dengan penuh harap. Apakah engkau tega meninggalkanku seorang diri di sini aku, mendadak wajah Tio Bun Yang berseri. Kebetulan aku akan ke markas Ngo Tokau di kota Kang Si, engkau boleh ikut aku ke sana. Terima kasih, kakak Bun Yang ucap ma Giyok Ceng dengan wajah berseri. Terima kasih, ketua Ngo Tokau bernama Fang Ling Chu, dia kakak angkatku, Tio Bun Yang memberitahukan. Engkau akan aman tinggal di sana, ya, ma Giyok Ceng mengangguk. Terima kasih kalau begitu, mari kita berangkat sekarang Tio Bun Yang bangkit berdiri. Ma Giyok Ceng juga ikut berdiri, kemudian mereka berdua berangkat ke kota Kang Si. Dalam perjalanan menuju markas Ngo Tokau, Tio Bun Yang mengajar Ma Giyok Ceng ilmu silat tingkat tinggi, tentunya sangat mengembirakan gadis itu. Ia terus belajar dengan giat sekali, maka tidak heran kalau kepandainya mengalami kemajuan pesat. Hari ini mereka beristirahat di sebuah lembah. Ma Giyok Ceng memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Sedangkan Tio Bun Yang duduk termenung di bawah pohon. Ternyata sedang jemikirkan siang koan goat niu. Kemudian menghela nafas panjang sambil mengeluarkan sulingnya terdengarlah suara suling yang sangat mengetarkan kalbu. Ma Giyok Ceng berhenti berlatih dan segera mendekati Tio Bun Yang, lalu duduk di sisinya sambil mendengar suara suling itu. Berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Bun Yang berhenti meniup sulingnya dan wajahnya tampak murung sekali. Kaka Bun Yang, Ma Giyok Ceng memandangnya kagum. Engkau pandai sekali meniup suling, yaa, Tio Bun Yang manggut-manggut. Kaka Bun Yang, Ma Giyok Ceng menghela nafas panjang. Engkau teringat kepada goat niu NG, Tio Bun Yang mengangguk. Aku rindu sekali kepadanya. Ak-a-ah kakak Bun Yang, mendadak Ma Giyok Ceng terisak-isak. Aku tidak pernah jatuh hati kepada pemuda manapun, namun setelah bertemu denganmu, aku justru jatuh hati. Tapi engkau sudah punya kekasih, adik Giyok Ceng. Aku menganggapmu sebagai adik, maka aku pun akan menyayangimu. Ak-a-ah keluh Ma Giyok Ceng. Aku akan lebih bahagia apabila menjadi istrimu. Namun itu cuma merupakan suatu mimpi di siang hari lolong, adik Giyok Ceng, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku, kakak Bun Yang Ma Giyok Ceng tersenyum, aku kagum kepadamu, karena walau kita berduaan, engkau tidak pernah kurang ajar terhadapku. Adik Giyok Ceng, Tio Bun Yang tersenyum. Aku yakin kelak engkau pasti ketemu pemuda tampan dan baik percayalah kakak Bun Yang tanya Ma Giyok Ceng mendadak. Bagaimana engkau seandainya terjadi sesuatu atas dirinya aku tidak bisa hidup lagi, kalau engkau tidak bisa hidup, aku pun akan mati, ujar Ma Giyok Ceng dengan suara rendah. Apa Tio Bun Yang tertegun, kemudian menghela nafas panjang. Adik Giyok Ceng, engkau tidak boleh begitu ya ah Ma Giyok Ceng menghela nafas panjang siapa tahu kelak aku mai ah akan menjadi biarawati, o nol dw nol o beberapa hari kemudian, Tio Bun Yang dan Ma Giyok Ceng sudah tiba di kota Kang Si. Tio Bun Yang langsung mengajaknya ke markas NNO Tokau. Kedatangan Tio Bun Yang bersama gadis itu sungguh mencengangkan Fang Ling Chu Ketua Ngo Tokau. Adik Bun Yang, kakak Ling Chu Tio Bun Yang tersenyum mari ku perkenalkan, gadis ini bernama Ma Giyok Ceng. O-oh Ngo Tokau Ceng manggut manggui kakak Ling Chu Ma Giyok Ceng segera memberi hormat. Terimalah hormatku Ngo Tokau Ceng balas memberi hormat, lah mempersilahkan mereka duduk. Adik Bun Yang kemari ada urusan penting tanyanya kemudian. A-a-ah Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Aku, adik Bun Yang Giyok Tokau Ceng menatapnya. Engkau belum berhasil mencari Goat Nyo belum? Tio Bun Yang menggelengkan kepala kemudian menutur tentang semua kejadian itu dan menambahkan, entah dibawa kemana Goat Nyo biar bagaimanapun engkau harus tabah, hujan Giyok Tokau Ceng. Aku pun akan membantu mencari jejak ketua Kui Bin Pang itu. Terima kasih, kakak Ling Chu Adik Bun Yang Giyok Tokau Ceng menatapnya. Seraya bertanya. Bagaimana kelengkau berkenalan dengan Giyok Ceng, Tio Bun Yang memberi tawan? Koma maka aku menyelamatkannya. O-oh Ngo Tokau Ceng manggut manggut. Kemudian memandang Ma Giyok Ceng seraya bertanya. Bolehkah aku tahu identitasmu boleh, Ma Giyok Ceng mengangguk. Tapi kakak Ling Chu tidak boleh memberitahukan kepada orang lain, sebab akan mencelakai diriku. Baik, Giyok Tokau Ceng tersenyum. Aku berjanji aku adalah putri menterima, Ma Giyok Ceng memberitahukan tentang semua itu. Maka aku minggat dari rumah, sungguh tak disangkan Giyok Tokau Ceng menggeleng-gelengkan kepala. Ternyata engkau adalah putri menterima yang sangat berpengaruh istana. Ma Giyok Ceng menggeleng-gelengkan kepala. Ayahku adalah menteri jahat, aku, aku mengkhawatirkannya. Oh ya tanya Ngo Tokau Ceng. Engkau tahu pemuda itu berasal dari penguruan mana tidak tahu. Ma Giyok Ceng menggelengkan kepala. Guruku telah berpesan kepadaku harus berhati-hati terhadapnya. Kata guruku, dia pemuda yang sangat licik, MGM Ngo Tokau Ceng menggut-menggut. Lalu apa rencanamu sekarang? Ma Giyok Ceng segera memandang Tio Bun Yang, dan pemuda itu langsung berkata, Kakak Ling Chu, sementara ini biar dia tinggal di sini agar dirinya aman. Baiklah, Giyok Tokau Ceng tersenyum. Dia boleh tinggal di sini. Tapi, markasku ini tentunya tidak bisa menyamai rumah menteri malu tidak apa-apa. Sahut Ma Giyok Ceng cepat aku lebih senang tinggal di sini. Sungguh kini urusan ini telah beres. Maka aku harus segera pergi mencari Goat Nio, ujar Tio Bun Yang. Kakak Bun Yang, wajah Ma Giyok Ceng langsung berubah murung. Kok sudah mau pergi aku, adik Bun Yang Go Tokau Ceng senyum. Lebih baik engkau bermalam di sini besok pagi baru berangkat, tapi Tio Bun Yang mengerutkan kening kakak Bun Yang Ma Giyok Ceng memandang dengan penuh harap, membuat Tio Bun Yang merasa tidak tega berangkat sekarang. Adik Bun Yang, desak ngero Tokau bermalam di sini saja, besok pagi baru berangkat. Baiklah, Tio Bun Yang mengangguk. Terima kasih, kakak Bun Yang wajah Ma Giyok Ceng langsung ceria. Terima kasih, eh Ngo Tokau Ceng tertawa geli. Giyok Ceng, kenapa engkau mengucapkan terima kasih padanya aku? Wajah gadis itu kemerah-merahan. Aku, yaaah Ngo Tokau Ceng menghela nafas panjang. Kalau adik Bun Yang belum punya kekasih, kalian berdua memang serasi, kakak Lin Chu, tanya Ma Giyok Ceng mendadak. Bukankah lelaki boleh punya istri lebih dari satu itu memang kemauan kaum lelaki, sahup Ngo Tokau Ceng sambil tertawa. Seandainya engkau sudah punya suami, apakah memperbolahkan suamimu punya istri muda itu? Ma Giyok Ceng menggelengkan kepala. Tentu aku tidak memperbolahkannya, nah, itulah Ngo Tokau Ceng menghela nafas panjang. Maka tidak mungkin adik Bun Yang akan punya istri lebih dari satu, ah, 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 keluh Ma Giyok Ceng. Giyok Ceng Ngo Tokau Ceng tersenyum. Ketika pertama kali bertemu adik Bun Yang, aku pun sangat tertarik kepadanya. Pada waktu itu aku memakai cadar di muka, Oh Ma Giyok Ceng tertegun. Kenapa kakak memakai cadar di muka? Karena wajahku rusak karena racun, Gow Tokau Ceng memberitahukan. Yang menyembuhkan mukaku adalah adik Bun Yang, Oh Ma Giyok Ceng terkejut. Kakak yang juga mahir ilmu pengobatan. Ya, Gow Tokau Ceng mengangguk. Tentunya engkau tahu, kepandainya tinggi sekali, betul. Aku telah menyaksikan kepandainya. Bahkan dia pun mengajarku ilmu silat tinggi-tinggi, Ma Giyok Ceng memberitahukan. Bagus Ngo Tokau Ceng manggut-manggut kemudian menghela nafas panjang. Adik Bun Yang memang tampan, baik hati, lemah lembut berpengertian dan berperasaan, Wah Ma Giyok Ceng tertawa kecil. Diborong semua memang begitulah, Gow Tokau Ceng mengangguk. Kakak Lin Chu Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Jangan terlampau memuji diriku, karena sesungguhnya aku juga punya kekurangan. Kekuranganmu justru merupakan kelebihan bagi orang lain, sahut Ngo Tokau Ceng. Kakak Lin Chu, Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Keesokan harinya, berangkatlah Tio Bun Yang pergi mencari Siang Koan Goat Niu. Keberangkatannya justru membuat Ma Giyok Ceng bermuram durja. Gow Tokau Ceng terus menghibur gadis itu, namun malah meledakan tangisnya yang ditahan-tahan. Diam-diam Gow Tokau Ceng menghela nafas, gadis mana yang tidak akan jatuh cinta pada Tio In Yang. Sebab Tio Bun Yang betul-betul pemuda baik dan sangat tampan. Tio Bun Yang terus melanjutkan perjalanan tanpa tujuan. Sore ini ketika ia tiba di suatu tempat, mendadak terdengar suara pertempuran yang hiruk-pikuk. Tio Bun Yang mengerutkan kening, lalu melihat ke arah suara pertempuran itu. Tampak pasukan kerajaan sedang menyerang para pemberontak seorang wanita muda bertarung mati-matian. Begitu melihat wanita itu, tersentaklah hatinya, karena wanita itu ternyata Tan Giyok Lan yang ikut Yosuhan Hiang, ketua Tiong Nye Pei. Kemudian Tiong Nye Pei bergabung dengan Li Heu Seng. Betapa gembiranya Tio Bun Yang. Ia segera melesat ke arah Tan Giyok Lan. Pasukan kerajaan yang sedang bertempur itu terkejut bukan main, karena melihat sosok bayangan laksana kilat di atas kepala mereka. Kakak Giyok Lan panggil Tio Bun Yang setelah melayang turun di hadapan Tan Giyok Lan. Haaah Tan Giyok Lan terbelalak. Engkau, engkau adik Bun Yang ya, Tio Bun Yang mengangguk sambil tersenyum, kemudian memandang pemimpin pasukan kerajaan itu seraya berkata, Paman, lebih baik pertempuran yang tak berarti ini dihentikan saja. Anak muda pemimpin itu menatap Tio Bun Yang dan bertanya, Siapa engkau namaku Tio Bun Yang, apa pemimpin itu terbelalak? Engkau Giyok Sio Sin Hiap ya, Tio Bun Yang mengangguk sambil T.C.I. senyum. Paman, untuk apa mengorbankan begil banyak nyawa, dalam pertempuran yang tiada artinya ini Giyok Sio Sin Hiap, sahut pemimpin itu aku ditugaskan untuk membasmi para pemberontak? Bagaimana mungkin aku menghentikan pertempuran ini? Cobalah pikir sebetulnya aku tidak mau mencampuri urusan kerajaan namun wanita ini adalah kakak angkatku. Giyok Sio Sin Hiap pemimpin itu menggeleng-gelengkan kepala. Sesungguhnya aku pun tidak menghendaki terjadinya pertempuran ini, tapi apabila ku hentikan, sampai di markas aku pasti dihukum mati, kalau begitu, Tio Bun Yang tersenyum. Lebih baik Paman, tidak usah pulang, tapi aku punya anak istri, bawah serta anak istri Paman, ujar Tio Bun Ihing. Kini situasi semakin gawat, terjadi pertempuran di mana-mana. Lebih baik Paman hidup tenang di suatu tempat, jangan bergelut lagi dengan situasi yang begini macam. Pemimpin itu berpikir lama sekali, akhirnya mengangguk seraya berkata sungguh-sungguh. Baiklah, aku menuruti nasihatmu, terima kasih hujar Tio Bun Yang. Pemimpin itu memandang para anak buahnya yang berjumlah ratusan, kemudian berseru lantang kalian semua dengar baik-baik. Pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan lagi sambil menghela nafas panjang. Hore para prajurit itu bersorak girang, siapa yang masih ingin pulang ke markas, silahkan lanjut pemimpin itu. Bagi siapa yang tidak mau pulang ke markas, diperbolehkan pulang. Setelah itu, terserah mau ke mana para prajurit itu saling memandang, lama sekali barulah mereka berseru serentak. Kami mau pulang baik pemimpin itu manggut-manggut. Sekarang kalian boleh pulang, tapi lebih baik lepaskan seragam kalian agar tidak menimbul kecurigaan pasukan lain. Ya para prajurit itu mulai melepaskan seragam masing-masing, setelah itu barulah mereka meninggalkan tempat tersebut. Giyok Siaw Sin Hiap, ujar pemimpin sambil tersenyum. Aku akan pulang ke rumah selanjutnya. Kami akan hidup tenang di suatu tempat. Sampai jumpa pemimpin itu melesat pergi, Tio Bun Yang manggut-manggut, lalu memandang Tan Giyok Lan Seraya berkata, Kakak Giyok Lan, kini sudah aman, adik Bun Yang, Tan Giyok Lan menatapnya dengan maca basah. Sudah setian lama kita tak bertemu, aku, aku rindu sekali kepadamu, aku pun rindu sekali kepada kakak, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum. Oh ya, bagaimana keadaan Bibi Suan Hiang? Dia baik-baik saja Bibi Suan Hiang, baik-baik saja. Dia pun rindu sekali kepadamu. Adik Bun Yang Tan Giyok Lan menatapnya. Mari ikut kami pergi menemui Bibi Suan Hiang dan Paman Lipsu Seng, beliau pun sering teringat kepadamu kakak Giyok Lan, Tio Bun Yang tampak ragu aku masih ada urusan lain, tidak bisa, ayohlah desak Tan Giyok Lan. Bibi Suan Hiang sangat merindukanmu, temui lah di aku kakak Giyok Lan, Tio Bun Yang berpikir lama sekali, setelah itu barulah mengangguk. Baiklah adik Bun Yang, wajah Tan Giyok Lan langsung berseri, kemudian berseru lantang. Mari kita kembali ke markas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.